Hilang kendali saat memacu kendaraannya dalam kecepatan tinggi, sebuah mobil menabrak tujuh kendaraan roda dua yang tegak terparkir. Sopir mobil berplat B10-0-1022 RFK ini harus menghadapi warga. Ia menabrak tujuh sepeda motor yang terparkir di kawasan pertokoan di Danau Sunter Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Kamis Dinihari. Kejadian bermula saat mobil melaju kencang dari arah kemayoran menuju Kelapa Gading. Tiba-tiba sopir hilang kendali dan menerobos trotoar hingga masuk area parkir pertokoan. Kasus ini berakhir damai karena pelaku mengganti rugi semua kerusakan.